Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Harga banyak mentah Diturunkan 10 dolar Menjadi 50 dolar Nah konsekuensinya Dari Perubahan asumsi Akan ada penurunan Pendapatan dan belajar Pendapatan negara Yang disepakati dalam APBN 2016 Adalah 1.822,5 triliun Atau lebih rendah 25,6 triliun dibandingkan Nota keuangan Kemudian belanja negara yang disepakati 2.095,7 triliun Yang juga lebih rendah 25,6 dibandingkan Nota keuangan Nah beberapa perubahan belanja yang perlu diperhatikan Belanja KL Menjadi 784,1 triliun Atau naik 3,7 dibandingkan Nota keuangan Kemudian transfer ke daerah dan desa Menjadi 770,2 triliun Atau turun sekitar 12 triliun Dibandingkan RAPBN 2016 Atau nota keuangan Nah Kalau lihat angkanya Maka Akhirnya Defisit anggaran itu sama Tetap 273,2 triliun Atau sekitar 2,15% Terhadap PDB Jadi secara nominal itu sama Ya lanjut Nah Kemudian Mengenai yang Dibahas berapa hari terakhir ini Mengenai PMN Intinya ya Saya ingin menekankan Bahwa PMN untuk BUMN Itu adalah bagian dari APBN 2016 Ya Jadi tidak ada kata Dibatalkan Atau kata Tidak disetuju Atau segala macam Dia tetap merupakan bagian dari APBN Nah cuman nanti Pembahasan untuk pencairannya Pembahasan untuk pencairannya Akan dilakukan Waktu pemerintah Mengajukan APBNP Kita punya rencana APBNP Itu Sekitar Teri bulan 1 2016 Nah jadi Disitulah Pembahasan Apa namanya Pembahasan Pencairan PMN Akan dilakukan Nah di DPRnya Pembahasan akan dilakukan Dengan komisi terkait Ya Terutama komisi 6 Dan komisi 11 Nah kemudian Setelah APBN Disetujui minggu lalu Maka yang harus pemerintah Lakukan Menyiapkan Perpres Tentang rencana APBN Perkiraan kami Akhir November 2015 Akan selesai Kemudian DIPA Untuk pelaksanaan anggaran Akan diselesaikan Awal Desember 2015 Nah Arahan Presiden kemarin Adalah Semua Kementerian Lembaga Bisa Bisa Segera Memulai Proses Pelangan Sejak Kemarin Ya Sejak APBN diketok Mereka sudah bisa Melakukan Pelangan Nah Penanda tahanan kontrak Itu bisa dilakukan Setelah DIPA diterima Jadi sebenarnya Pelangan Dan Apa namanya Penanda tahanan kontrak Bisa dilakukan Tahun ini Sebelum Tahun 2016 Itu masuk Sehingga Kalau Lelang bisa dilakukan Sekarang Kontrak bisa ditandatangani Katakan Desember Setelah DIPA Maka Januari Pembayaran tahap pertama Ditambah dengan Apa namanya Mulainya proyek Konstruksi dari proyek Sudah bisa dimulai Nah kita berharap 2016 ini Pola penyerapan Akan jadi lebih baik Baik dari waktu penyerapan Maupun dari besaran penyerapan Ya Jadi ini Upaya kita Agar Bajan ini Menjadi lebih Optimal Dan juga Lebih kuat Dan dalam mendorong Pertumbuhan ekonomi Ini adalah postur Kira-kira ya Jadi Pendapatan negara Tadi sudah saya sampaikan 1822,5 Dari perpajakan itu 1546,7 triliun Atau Kalau dibandingkan Dengan lotak uangan Turun Sekitar 19 triliun Jadi Pertamaian perpajakan itu Dibanding lotak uangan Turun 19 triliun PMBP 273,8 Itu juga turun 6,4 Dibandingkan Notak uangan Untuk belanja Tadi sudah saya katakan Yang besarannya 2095 Turun 25,6 Untuk belanja KL Naik 3,7 triliun Belanja non-KL Itu 541,4 triliun Turun 17,3 triliun Transfer ke daerah Danan Desa Besarannya 770,2 triliun Atau turun Sekitar 12 triliun Turunnya itu Kebanyakan ditransfer ke daerah Danan Desa Dipertahankan tetap Sehingga terjadi Defisit 273,2 triliun Atau 2,15% Dari BDB Dimana Pembiayaannya 272,8 Dari pembiayaan Dalam negeri Dan 0,4 Dari Pembiayaan luar negeri Yang neto Oke, lanjut Nah, untuk pajak Kalau kita perhatikan Yang berubah Karena perubahan Penurunan harga minyak Maka PPH migas Turun sekitar 7 triliun Dibandingkan Untuk keuangan Kemudian Untuk pajak non-migas Pajak non-migas Turunnya sekitar 1,3 triliun Yang berasal dari Turunnya PPM Yaitu 2 triliun Dan penambahan PPH non-migas 800 miliar Total pajak non-migas 1,318,7 triliun Rupiah Kemudian Kepaberan dari cukai Totalnya 186,5 triliun Atau turun 197,3 triliun Atau turun sekitar 10,8 triliun Penurunan dari mana? Dari cukai Turun 9,1 triliun Dan IPA masuk Turun 1,7 triliun Sehingga keseluruhan Penerimaan perpajakan Adalah Turun 19,1 triliun Jadi kami disini Melakukan optimalisasi Penerimaan perpajakan Dengan tanpa Mengganggu Iklim investasi dunia usaha Dan tetap Mempertahankan Daya beli masyarakat Khusus untuk cukai Sebentar lagi Dia akan dikeluarkan Pertuan Menteri Keuangan Untuk tarif cukai Tahun depan Rata-rata Kenaikan tarifnya Pak Ibu 11% 11% Untuk kenaikan tarif cukai Nah Kemudian PNBP PNBP turun 6,4 triliun Utamanya Karena Penurunan di migas 6,2 triliun Nah Kenapa Ada perubahan Satu perubahan Harga minyak itu sendiri Yang sebenarnya Sangat besar Dampak yang terhadap penerima Cuma karena kita Menurunkan Cost recovery Dari 16,5 miliar dolar Menjadi hanya 11 miliar dolar Maka penurunannya Menjadi lebih kecil Harusnya penurunan PNBP-nya lebih besar Kemudian ada Peningkatan Labah BUMN 3 triliun Kalau tidak salah Dan perubahan PNBP lainnya Termasuk Penurunan PNBP Polri Hukum HAM Karena VISA Tapi ada kenaikan PNBP di Kominfo Dan Pertanahan Nah kemudian Kami juga mendorong Kementerian Lembaga Untuk memperbaiki Atau mengoptimalkan PNBP Terutama dengan Penyusuan tarif PNBP Selain Eksensifikasi Dan peningkatan Kinerja Dari Jasa PNBP tersebut Untuk subsidi Non-energi Yang bisa saya Sampaikan Pertama gini Subsidi BBM Itu 63,7 triliun Listrik 38,4 triliun Pangan 21 triliun Pupuk 30,1 triliun Benih 1 triliun Untuk PSO Ada untuk Petri Kereta Api 1,8 PLD 1,8 Antara 100 miliar Subsidi Bunga Kredit Program Itu adalah 16,5 triliun Yang besar Terutama adalah Untuk KUR Jadi subsidi KUR Masuk di sini Kemudian Subsidi Pajak Adalah 8,2 triliun Sehingga total Adalah 182,6 triliun Rupiah Berikut Ini anggaran pendidikan Supaya Media tahu Bagaimana pendidikan itu Dispread 20% Dari belanja Total Itu adalah 419,2 triliun Rupiah Yang masuk ke Pemintaan Kursa Itu 146,3 Ada yang Ke Kementerian Negara Ada yang Ke Kemen Digbut 49 Kemen Ristek Dikti 39,5 Agama Dapat 46,8 Kementerian Negara Lembaga Lain Yang 10,7 Yang paling besar Adalah yang Ketransfer Daerah Dan Danar Desa Yaitu 267,9 triliun Kemudian untuk Mendukung LPDP 5 triliun Sehingga total Belanja pendidikan 20% 419,2 triliun Rupiah Berikut Anggaran kesehatan Totalnya Kalau 5% Adalah 104,8 triliun Terdiri dari Belanja ke Kemerintah Pusat 82,7 Yang besar ini adalah Kementerian Kesehatan 63,5 triliun POM 1,6 BKKB 3,9 KL lainnya 1,5 triliun Kemudian ada yang Untuk BPJS Penterima Bantuan Iuran BPJS 12,2 triliun Rupiah Serta Transfer ke daerah 22 triliun Utapanya dalam Dutup DAK Jadi ini Adalah Urayan Dari Anggaran kesehatan 2016 5% Dari belanja Yang merupakan Pertama kalinya Pemerintah memenuhi Komitmen di dalam Undang-Undang Berikut Transfer ke daerah Transfer ke daerah Turun 12 triliun Nah Memang Waktu awalnya Kita menyampaikan Nota keuangan Transfer daerah itu Kita buat Lebih besar daripada Belanja KL Selisihnya Kalau gak salah Cuma Waktu itu 4 triliun Kalau masalah Transfer ke daerah Lebih tinggi Tetapi dalam Pembahasan Karena ada Pengurangan penerimaan Kemudian kita Melihat juga Dana menganggur Di daerah Yang masih Sangat besar Posisi dana Menganggur Daerah Per September 2015 Adalah 290 triliun Nah Dengan itu Kemudian Transfer ke daerah Sedikit diturunkan Sehingga Akhirnya menjadi 770,2 Tapi yang paling penting Begini Tahun 2015 ini Besaran belanja KL Itu 130 triliun Lebih tinggi daripada Transfer ke daerah 130 triliun Lebih tinggi Tahun 2016 Masih belanja KL Lebih besar Tapi Sedisinya Turun dari 130 Menjadi Hanya 14 triliun Jadi artinya Belanja KL Turun Belanja Daerahnya Atau transfer ke daerah Yang meningkat Nah Kenapa Ada penurunan Di transfer daerah Satu dana bagi hasil Turun 1,1T Karena minyak Di akal fisik Turun 6,3T Terutama Karena penyusuaian Di anggaran pendidikan Di AU turun Menjadi 385,4T Atau turun 2,9T Kenapa Karena pendapatan Dalam negeri netonya Juga turun Ya Karena penerimaan Negara turun Nah Beberapa kebijakan Penting Adalah Tadi Selisihnya Tinggal 14 triliun Antara belanja KL Dengan transfer daerah Dan yang paling penting Sekarang adalah Mengenai Penyerapan daerahnya sendiri Ya Di dalam undang-undang APBR 2016 Ada ketentuan Daerah yang penyerapannya Kurang baik Atau jelek Maka Penyaluran Dana transfernya Bisa dilakukan Dalam bentuk Non-tunai Dalam bentuk Surat berharga negara Ya Kalau penyerapannya jelek Kalau penyerapannya bagus Normal Ini Salah satu cara Supaya kita mendorong daerah Memakai Uangnya Berikutnya Reformulasi Alokasi DAU Kemudian yang paling penting Adalah penguatan DAK Kita ingin mendukung DAK Terutama DAK Yang ditujukan Untuk infrastruktur Kemudian Dan Insertif daerah Juga ditambah Menjadi 5 triliun Kita ingin memberikan Penghargaan Lebih besar Kepada daerah Berkinerja baik Tidak hanya Keuangannya Dan keuangannya Tapi juga Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Kemudian juga Dana desa 47 triliun Itu kira-kira 6% Lebih Dari total Dana perimbangan Jadi kita sudah memenuhi roadmap Insya Allah Insya Allah 2017 Sudah 10% Sesuai undang-undang Desa Yang undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Berikut Ini Angkanya Transfer ke daerah total Dan dana desa 770,2 triliun 770,2 triliun Terdiri dari Dana bagi hasil 106 triliun Dana alkasi umum 385 triliun Dana alkasi khusus fisik 85,5 triliun DA kanon fisik 123,5 triliun Dana insentif daerah 5 triliun Oksus dan DIY 17,8 triliun Dan dana desa 47 triliun Berarti total 770,2 Atau 12 triliun Lebih redah Daripada yang Di notar keuangan Berikut Untuk pembiayaan Ya Pembiayaan anggaran 273,2 SBN Neto Adalah 327,2 triliun Atau 1 triliun Lebih tinggi Daripada Notar keuangan Ya Menyesuaikan Penambahan alokasi PMN 200 miliar Dan penurunan Pembiayaan luar negeri Neto 800 miliar Nah Kemudian PMN Ya Tetap ada disitu Besarnya 200 miliar Lebih tinggi Karena kurs Kemudian Pembiayaan luar negeri Neto Itu adalah 400 miliar Ya Lebih rendah Darilah 800 miliar Karena menyesuaikan Dengan asumsi kurs Nah Ini angkanya Ya Untuk pembiayaan Dalam negeri Tadi Eh sorry Pembiayaan anggaran 273,2 Pembiayaan dalam negeri 272,8 Terdiri dari Perbankan dalam negeri 5,5 triliun Kemudian dari SBM Neto 327,2 Dan PMN 48,4 Untuk pembiayaan luar negeri Terdiri dari Penarikan pinjaman luar negeri Bruto 75,1 Ya ini penting Jadi kita Ingin Menambah Porsi Multilateral Bilateral Melalui Peningkatan penarikan pinjaman Luar negeri Bruto Sebesar 75,1 Terdiri dari Pinjaman program 36,8 triliun Pinjaman proyek 38,3 triliun Kemudian ada Penulisan pinjaman Dan pembayaran cicilan Pokok utang Ya sehingga Total Netonya Penarikan pinjaman Luar negeri Brutonya 75,1 triliun Ini Mengenai PMN Tadi kami sudah sampaikan Ya Akan dibahas lagi Oleh komisi-komisi terkait Pada saat kita Menyajukan RAPBNP Ya Dan dia tetap Berupakan bagian dari Undang-undang APBN 2016 Nah tentunya Kita akan Persiapkan Nanti Pemerintah Terutama Kementerian BUMN Dan BUMN yang bersangkutan Agar Pencairannya bisa lancar Ketika dibahas Pada waktu APBNP Ya berikut Demikian Ya yang bisa Kami sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih